Sementara itu Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan soal logistik jelang pemilu pada Februari 2024 mendatang. Lebih rinci soal pengadaan logistik pemilu tahap 1 yang kini sedang dilakukan KPU akan dijelaskan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus langsung dari gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Irianda, KPU telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik pemilu 2024. Ini dimulai sejak kapan dan sampai kapan Irianda? Ya betul sekali, Isan. Selamat sore, Saudara, selamat sore. 132 hari menjelang pemungutan suara di Februari 2024 atau 14 Februari 2024 nanti KPU RI telah menetapkan jadwal untuk produksi dan juga distribusi logistik pemilu 2024. Tanggalnya sendiri ini terhitung sejak 23 September yang lalu nanti hingga 21 November 2023. Untuk durasinya sendiri, untuk produksi dan distribusi ini berlangsung selama 60 hari. Ini adalah logistik tahap pertama. Nah, tahap pertama sendiri atau tahap 1 ini memiliki atau meliputi beberapa hal yakni ada kotak suara, kemudian bilik suara, tinta, segel, dan juga kabel tis. Pengadaan logistik tahap 1 ini sudah diteken oleh KPU RI bersama dengan LKPP atau Lembaga Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dengan kontrak payung senilai 302 miliar rupiah. Nah, untuk lebih lengkapnya atau secara detailnya kita akan melihat apa-apa saja sebenarnya barang yang sudah diproduksi dan akan didistribusikan ke daerah-daerah atau zona-zona di tahap 1 ini. Yang pertama, Isan dan juga saudara ini adalah kotak suara. Kotak suara ini berjumlah 4.164.552 buah dengan jumlah atau total pengadaannya senilai 168,16 miliar rupiah. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah bilik suara tentunya. Nah, bilik suara ini diproduksi mencapai 3.280.644 buah dengan total pengadaannya 53,17 miliar rupiah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tinta. Nah, tinta ini diproduksi sebanyak 1.640.322 botol dengan total pengadaan senilai 18,39 miliar rupiah. Kemudian ada segel 93.850.362 keping yang total pengadaannya senilai 39,7 miliar rupiah. Dan selanjutnya atau yang terakhir ini adalah kabel TIS yang diproduksi sebanyak 24.364.423 buah. Ini untuk mengamankan tentunya kotak suara dengan total pengadaan senilai 22,72 miliar rupiah. Nah, setelah tahap 1 selesai nanti tahap 2-nya itu juga sama 60 hari terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024 dan akan lebih fokus ke surat suara. Nah, diantaranya nanti adalah ada surat suara, kemudian sampul surat suara, formulir, alat bantu tunanetra, dan juga cetak DCT serta cetak Capres dan Cawapres. Tentu kita tahu tahap 2 ini belum bisa dilaksanakan karena memang daftar calon tetapnya juga belum ada. Pemilihan atau pendaftaran sendiri untuk Capres-Cawapres ini akan diagendakan tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023, bulan ini Isan. Jadi sebentar lagi pendaftaran Capres-Cawapres ini akan segera dilaksanakan. Tentu kita harapkan semua prosesnya lancar hingga nanti 14 Februari 2024, masyarakat bisa memilih tidak hanya dengan nyaman, tapi aman, dengan logistik pemilu yang juga siap untuk kemudian menampung suara masyarakat. Baik, tentu saja perihal logistik, distribusi, dan juga pengumpulan dana ini akan dimatangkan ke depannya hingga pemilu dapat berjalan lancar di awal tahun nanti. Terima kasih, Irianda Mardanus melaporkan langsung dari gedung KPURI di Menteng, Jakarta Pusat.